Perang Six Day War, Perang Enam Hari. Dua peristiwa perang sebelumnya, ini bikin Mesir dendam sekali dengan Israel. Dendam sekali dengan Israel, dan secara diam-diam tahun 1967, Mesir, Syria, Yordania, itu merencanakan penyerangan besar-besaran terhadap Israel. Mesir, Syria, Yordania. Lalu mereka memberitahu terhadap teman-temannya, yang sudah sama-sama menandatangani perjanjian perang abadi. Begitu tiga negara Arab ini siap mau perang dengan Israel lagi, disambut dan didukung oleh sekutu-sekutu mereka. Maka Irak siap turun tangan, Kuwait siap, Arab Saudi siap, Sudan siap, Tunisia siap, Libanon siap, Al-Jasair siap. Dalam perang ini, Mesirlah otaknya. Melalui Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Ini adalah Gamal Abdul Nasir. Dia menghimpun kekuatan Arab besar, sehingga perang Israel lawan Liga Arab ini lebih hebat dari perang kemerdekaan. Karena perang kemerdekaan cuma lima negara tambah Palestina. Tapi sekarang, selain Palestina, sudah ada sepuluh negara Arab di sana. Sudara lihat ini, daftar ini. Mesir, Syria, Jordania, Libanon, Irak, Arab Saudi, Kuwait, Sudan, Al-Jasair, Tunisia, plus warga lokal Palestina. Lawan satu, Israel. Ini kayak Daud lawan Golia. Dari segi kekuatan, jelas saja. Sama Mesir saja, kekuatan Israel, perlengkapan segala macam itu tidak memadai. Apalagi sudah menghadapi Liga 10 ini. Mari kita lihat perbandingan kekuatan. Perbandingan kekuatan, Untuk tentara, punya Israel ada 264 ribu pasukan. Tapi Liga Arab, 547 ribu pasukan. Pesawat tempur, Israel punya 300 buah. Liga Arab, 957 buah. Tank, Israel punya 800 buah. Liga Arab punya 2.504 buah. Jelas kekuatan tidak berimbang. Mesir, sekali lagi, paling kuat di antara negara-negara Arab. Terutama angkatan udara mereka. Karena mereka mendapatkan sokongan, fasilitas militer, persenjataan. Lagi-lagi dari Uni Soviet. Tapi rupanya sebelum 10 negara ini, mau menyerbu Israel, Mossad. Mossad ini CIA-nya Israel. Lembaga intelijennya Israel. Itu sudah tahu. Sudah tahu. Lalu berita ini pun diteruskan ke Amerika oleh Israel. Tapi Amerika tidak yakin. Menurut Amerika tidak mungkin. Setelah, setelah kasus pesawat 8, lalu juga 5-6 perang Swiss. Tidak mungkin mereka masih berani. Sehingga, Amerika tidak terlalu berespon. Inggris dan Perancis sekian lama dukung Israel. Juga kali ini tidak mau ikut terlibat. Sementara musuh tambah banyak, kawan berkurang. Amerika tidak. Inggris, Perancis tidak. Maka Israel saat itu menjadi sendirian. Perhatikan kutipan ini. Israel meminta dukungan Amerika Serikat. Tapi saat kebenaran datang, komitmen Amerika menguap. Akhirnya orang Israel sadar sekali lagi bahwa mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Dan itu tidak mudah. Ada banyak keraguan dan kegerisahan dalam kepemimpinan politik. Inggris dan Perancis juga menolak untuk membantu. Dan sekali lagi, Israel harus berjuang sendirian. 10-11 lawan 1. Nah, karena ini kondisi genting dan Israel bisa habis ini. Ya, maka rapat darurat segera diadakan pada 5 Juni 1967 pukul 1 dini hari. Rapat darurat. Ini adalah foto rapat mereka. Terhadap situasi ini. Dalam rapat yang terjadi dengan singkat. Mereka putuskan. Kalau kita tunggu diserang, kita mati. Jadi, saya belum diserang, kita singkat dulu. Perbandingan kekuatan tidak seberapa. Mereka jauh perjalanan lebih hebat. Mesir itu paling kuat dari sisi angkatan udara. Pesawat mereka, buatan Uni Soviet. Hebat-hebat dan banyak sekali. Kalau begitu, dan Liga Arab juga senjata, pesawatnya banyak. Bagaimana melumpuhkan mereka? Serang duluan, sikat bandara. Waktu sikat bandara, tidak ada pesawat bisa terbang. Maka rapat, jam 1 pagi. Dan seluruh pasukan diorganisir, terutama angkatan udara Israel. lalu segera melancarkan serangan dapat pukul 7.45 dengan sasaran utama Mesir yang paling kuat. Maka 200 jet tempur Israel terbang dan menghantam seluruh bandara Mesir. Nah, seluruh bandara Mesir yang tampung pesawat tempur itu sudah siap terbang. Sama itu, baku jajar pesawat ini. Baku jajar begitu, disikat satu, hajar semua, semua pesawat sayap terlepas. Coba kalau sudah lihat gambar ini. Ini adalah posisi Israel menyerang Arab. Mereka kan dari bagian sana serbu masuk, ambil lebih dulu. Dan dalam 3 jam, mulai 7.45, 3 jam kemudian, Israel telah menghancurkan 18 bandara dari Liga Arab termasuk punya Mesir, Yordania, Syria, dan Irak. Ini ada foto bandara Mesir yang dilululantahkan oleh 200 jet tempurnya Israel. Ini sekali lagi, serangan pintar. Mengapa? Karena mereka tahu negara Arab punya kekuatan pesawat tempur yang hebat dari dukungan Uni Soviet. karena itu kalau biarkan mereka sampai terbang, Israel habis. Jadi lumpuhkan sebelum terbang. Sehingga akhirnya Mesir dan negara Arab maju tanpa kekuatan udara. Sehingga pertempuran hanya seru di darat. Tapi sebelum setelah bandara selesai, dihabisi semua pesawat tempur Israel. Target berikut adalah gudang senjata. Maka sikat habis gudang senjata semua dan selesai tanpa pesawat, tanpa perbekalan senjata yang cukup bagus. Sekarang mari baku lipat di darat. Nah itu baru seimbang. Nah karena itulah maka Liga Arab sekalipun besar tapi sudah tidak punya kekuatan yang cukup untuk pertarungan darat. Saya berikan kutipan dari Wikipedia. Hampir di saat yang sama jet-jet Israel membom badir basis militer Arab di Jordania Syria dan Irak. mereka menyerang dari laut untuk membom basis-basis militer Mesir masuk ke dalam daerah Mesir dan setelah mendarat hanya untuk mengisi bahan bakar mereka kembali membom sampai 25 lapangan militer Arab yang terutama tertutup asap. Pilot-pilot Israel begitu mahir sehingga mereka hampir tidak pernah menembak sasaran dengan bom, roket, atau peluru. Foto-foto udara serangan menunjukkan bahwa begitu banyak pesawat musuh yang hancur dan terbakar dan hampir tidak ada lubang bekas bom di landasan atau gunung-gun pasir di sekitar target. Terus sampai malam Senin yang ada adalah akhir hari pertama perang sekitar 400 pesawat terbang 5 negara Arab telah dimusnahkan. Mesir kehilangan 300 Syria 60 Jordania 35 Iraq 15 Lebanon 1 Israel sendiri hanya kehilangan 19 pesawat dan pilot kebanyakan jatuh oleh tembakan dari darat. jadi bukan pertarungan udara dari darat itu menjatuhkan 19 selanjutnya begitu banyak pesawat terbang Arab terjebak di tempat parkir mereka sendiri karena pesawat pesawat itu diparkir berdempetan ujung sayap satu pesawat mengenai ujung sayap pesawat yang lain hal ini membuat pihak Israel dengan mudah menghancurkan semuanya dengan serangan pertama saja. Sir Ehyon sebanyak 452 pesawat tempur lawan yang disegahkan namun belum sempat mengudara dihancurkan pada saat masih di landasan gara-gara didahului serangan ini Liga Arab menyambut dengan gemarahan yang luar biasa mereka mengobarkan semangat untuk pertarungan darat dan sekalipun mereka sudah habis pesawat dan persenjataan sudah banyak berkurang tapi kekuatan mereka mereka masih merasa di atas Israel dan mereka dengan perang darat lalu radio-radio mereka memberikan semangat kepada pasukan mereka radio-radio Arab melakukan teriakan-teriakan untuk tentara-tentara Arab habisi Israel radio Baghdad Iraq berteriak bunuh Yahudi bunuh Yahudi radio Syria melakukan prediksi peperangan dengan kesimpulannya kami akan menghancurkan Israel dalam 4 hari menurut Syria dan juga radio Mesir mengumumkan beberapa keberhasilan mereka menembak jatuh beberapa pesawat tempur Israel maka rakyat Mesir langsung bersorak-sorai hari itu sekolah-sekolah di Mesir dan Syria libur liburnya bukan karena takut perang libur untuk merayakan kemenangan sementara radio Israel menyiarkan berita perang sengit telah terjadi sambil memberikan semangat kepada pasukan Israel radio radio Israel mengumandangkan lagu The Bridge on the River Quai sepatu-macam lagu apa Mars seperti itu berikan semangat dan Moshe Dayan Moshe Dayan itu jenderal Israel pada waktu itu menteri pertahanan Israel pada waktu itu dia dikenal sebagai jenderal mata satu Moshe Dayan ini adalah Moshe Dayan dan dia memberikan pidato di radio Israel kalimatnya yang terkenal bilang begini tentara-tentara pertahanan Israel pada hari ini kami menggantungkan harapan dan keamanan padamu dengan pidato-pidato dan lagu-lagu penyemangat itu semangat dan kekuatan Israel seperti berkali-kali lipat pada hari itu 5 Juni tahun 67 Israel pada waktu itu memberikan karena Israel lebih sibuk menghadapi Mesir lalu mereka sampaikan pesan ke Yordania Yordania sebaiknya tidak ikut campur ya sebaiknya tidak ikut campur tapi Raja Yordania itu Raja Hussein ini Raja Hussein dia mendapat informasi bahwa Mesir sudah menang dari radio-radio seperti itu sehingga pesan Israel untuk jangan ikut campur tidak diagubris karena itu saudara keesokan kalau mereka terus maju juga Yordania juga maju dan keesokan harinya 6 Juni tahun 67 karena Yordania tidak mengikuti pesan Israel akhirnya setelah Mesir dihantam pada tanggal 5 tanggal 6 Israel menghadap ke Yordania dan pada tanggal 7 Juni Israel merebut kota Yerusalem yang ada pada teritorial Yordania nah ini bagi Israel kemenangan besar karena mereka telah kehilangan kota Yerusalem 1897 tahun dan pada tanggal 7 Juni mereka berhasil merebut Yerusalem sementara angkatan darat Israel berperang mati-matian lawan tentara Arab di kurun Sinai ini duel mati-matian antara tank dengan tank dan tank-tank Israel itu disuplai dari Amerika dan Inggris tank-tank Mesir suplai dari Unisoviet jadi Unisoviet dan Amerika mereka dua perang tapi melalui tangan orang lain itu kelihatannya dari dulu begitu dan luar biasanya adalah bahwa biarpun dengan kekuatan yang kecil dibandingkan dengan Arab tapi tentara-tentara Israel berhasil memukul tentara-tentara Arab dalam 100 jam pertempuran pada waktu itu komandan seorang komandan angkatan bersenjata yang belakangan menjadi Perdana Menteri Yisak Rabing itu memberikan laporan kepada Menteri Pertahanan Moshe Dayan berikut ini adalah laporan Yisak Rabing Rabing mengatakan kita telah menghancurkan hampir seluruh kekuatan tentara Mesir memberikan pukulan telak pada pasukan Yordania menguasai daerah-daerah penting Jasira Sinai dan tepi barat Yordania dan kita telah hancurkan hampir seluruh kekuatan angkatan udara keempat negara Arab tanggal 9 sampai 10 Juni tahun 67 terjadi lagi pertempuran sengit antara pasukan Israel lawan Syria hasilnya bagaimana Syir Ehyon 100 lebih pesawat tempur Syria dirontokkan oleh pesawat tempur Israel dalam satu peperangan di udara tanpa satu pun dari pesawat Israel rontok karena itu Israel sekarang menjelma menjadi angkatan udara terbaik di dunia bahkan pilot-pilot angkatan udara Amerika justru pergi belajar di Israel kalau urusan angkatan udara sementara di darat pasukan Syria tidak bisa lagi membendung Israel dan akibatnya dataran tinggi Golang sampai ke jalur Gaza yang sebelumnya di tangan Syria sekarang jatuh ke tangan Israel demikian juga di laut angkatan laut Israel berhasil menguasai salam di laut merah yang juga dikuasai Syria sehingga dari sini Syria habis banyak wilayahnya karena seandainya mereka dengar peringatan Israel jangan ikut campur mungkin mereka aman tapi karena berita hoax bahwa Mesir sudah menang mereka tetap gempur Israel dan akibatnya kerugian banyak pada mereka dan ini adalah kemenangan Israel atas Syria di semua lini dalam waktu sekitar enam hari Israel berhasil menghancurkan negara-negara Arab tersebut dan memenangkan setiap peperangan dan tanggal 11 Juni gencatan senjata Israel merayakan kemenangan besar mereka dalam perang enam hari ini adalah foto perayaan kemenangan mereka dari Wikipedia suasana di Tel Afif sangat berbeda tiba-tiba saja kota dipenuhi bendera-bendera biru dan putih yang melambai di tiang-tiang tinggi yang dijatuhkan dari pesawat-pesawat dan mendara di halaman-halaman dan membuat lautan warna yang berkilau pantai-pantai dipenuhi orang-orang yang merayakan kemenangan tentara-tentara membersihkan debu gurun pasir di sepatu botnya tapi dengan menaklukkan Syria mereka berhasil mendapatkan kota Yerusalem kota yang sudah mereka hilang kota itu 1897 tahun karena itu begitu mereka berhasil merebut Yerusalem dengan sangat emosional mereka ada di kota Yerusalem seorang tentara bahkan di tembok ratapan menangis sejadi-jadinya di sana sementara yang lain memasang bendera Israel di tembok ratapan itu berikut ini adalah foto mereka ini yang satu sedang nangis dengan sedih karena setelah 1897 tahun masih Israel Yerusalem jatuh ke tangan Israel bendera Israel dipasang di sana berikut ini data korban yang tewas dari Israel 779 orang dari negara Arab 21.000 yang terluka di Israel 2.563 negara Arab 45.000 orang dari Israel ditangkap 15 orang negara Arab ditangkap 6.000 orang pesawat hancur 46 buah negara Arab hancur 400an buah dari perbandingan jelas kemenangan ada di tangan Israel Wikipedia dari segala faktor diatas kesimpulan akhir menunjukkan bahwa kemampuan militer Israel yang luar biasa taktik dan waktu mereka yang tepat profesionalisme dalam kemampuan bela diri mereka yang membuat Arab kalah telak merupakan pelajaran klasik yang layak dipelajari dengan rasa kagum oleh seluruh pendidikan militer di seluruh dunia selain hal itu hal utama lainnya adalah dedikasi bela diri Yahudi yang ditempa ribuan tahun penjajahan dan penindasan dan juga tekat mereka yang begitu teguh agar Israel mampu selamat sebagai negara mandiri setiap orang Israel berperang bagi kesetuan kasih iman dan negara kata Moshe Dayan di akhir minggu jika boleh kukatakan kami merasa kami berperang untuk mencegah jatuhnya baik Allah yang ketiga akibat perang ini luas wilayah Israel makin bertambah jadi perlahan-lahan Israel kembali menguasai daerah-daerah yang merupakan wilayah mereka sesuai perjanjian lama Wikipedia satu persatu kota-kota lain yang tertulis dalam Alkitab jatuh ke tangan Israel Jericho Hebron Bethlehem penyerangan terus dilakukan sampai tentara Israel menguasai seluruh daerah barat sungai Yordania yang dulu dikuasai kerajaan Raja Hussein dan juga Laut Mati terus secara keseluruhan wilayah Israel bertambah tiga kali lipat termasuk sekitar satu juta orang Arab yang masuk dalam kontrol Israel di wilayah yang baru didapat banyak dari penduduk wilayah-wilayah tersebut mengungsi ke luar Israel batas Israel bertambah paling sedikit 300 km ke selatan 60 m ke timur dan 20 m ke utara barat tidak bisa karena laut itu perang enam hari tiga peperangan telah dimenangkan Israel terima kasih telah menonton